Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu Sobat Laundry bersama kami Laundry Ria kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mencuci baju batik hem batik seperti ini agar kain ini tidak luntur dan pudar kalau luntur nih kayaknya sudah tidak karena sudah enggak baru eh agar tidak pudar ini yang kita lakukan nanti ada pemilihan deterjen dan cara mencuci untuk kali ini untuk batik semacam ini yang sudah tidak baru yang saya pergunakan adalah deterjen seperti ini ya Hai deterjen yang memang khusus untuk adik yang akan saya campurkan dengan air jernih yang akan saya pakai kita ambil takar ya kita tuang Hai satu takar tapi tidak penuh karena ini hanya eh tiga lembar ya lembar bagian kita campurkan dengan sekitar 8 liter air ini 8-10 tapi kalau 10 nggak ada dan 8 aja karena hanya tiga lembar ya kita aduk sampai rata deterjen dalam air kemudian Hai baju batik ini baju batik ini kita rendam sampai benar-benar terendam dalam air rendam tiga lembar ini ya tiga lembar setelah kita rendam kain ini kemudian kita tunggu 10 menit saja jadi tidak usah lama-lama ini untuk menjaga agar kain tidak warna kain ini tidak pudar sobat laundry ini sudah kita rendam selama 10 menit untuk selanjutnya kita lakukan pencucian ingat untuk mencuci kain badai sebaiknya kita hindari pengucekan secara kuat begini hindari ini jadi pengganti dari pengucekan ini adalah kita cukup tekan remas tapi rendam tekan tekan kemudian kita angkat kita tekuk kita remas saja ini kemudian bagian kerah ini sebaiknya juga jangan dikucek ini tapi kita pakai sikat yang bulunya halus halus yang sikat semacam ini ini bungunya lembut ya sehingga tidak merusak serat kain ini sikat kita sikat kita sikat seperti ini sampai rata seluruh kerah ini tersikat kalau kita rendam kita sikat rendam kita sikat supaya potoran ini dari kerah ini terlepas dari kain setelah itu di bagian ketiak dalam kalau perlu kita sikat kalau enggak ya cukup kita rendam obyok-obyok kita remas ya ya setiap kanan kiri kalau sudah di bagian lingkar lengan lingkar lengan juga sama kanan kiri ini kita balik ya lingkar lengan kita balik kemudian kita sikat rendam sikat rendam sikat dilakukan kanan kiri begitu seterusnya jadi untuk melakukan peras kita rendam tekan tekan angkat luruhkan kita tekuk kita remas seperti itu setelah ini selesai baru kita bilas sobat laundry setelah kain badik itu kita cuci sekarang saatnya kita membilas untuk membilas akan lebih bagus apabila dibilas dengan cara pakai air mengalir sehingga sisa-sisa dari deterjen tadi dapat larut secara tuntas ya seperti ini ya sama kita tekan-tekan saja panjang sikat akan angkat tekan, tekan, angkat, tegurkan bajunya, rapikan, turun, kucurkan air dari atas ke bawah, lakukan sampai sisa-sisa bekerjen benar-benar serutan. Setelah itu nanti kita bilas, pembilasan selesai, baru kita masukkan ke mesin cuci untuk kita spin, spin saja ya, yang muternya satu arah supaya saat proses penjemuran lebih cepat kering. Dan catatan yang sangat penting lagi adalah saat menjemur lakukan cukup dianginkan saja, supaya warna kain tidak pudar. Demikian Sobat Londri, selamat mencoba, semoga sukses. Salam Londri, salam kebersihan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.